Oke, halo. Kenal nyamaku, saya Bruna Cipta. Di sini kita akan belajar pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, ini ilmu, satu objek atau konsep. Lalu objek di suatu umum. Lalu, pembahasan tadi dibahas secara senatis di sudut pandang ilmu. Ada namanya bahasan utama dalam teks LHO ini. Di sini contohnya adalah paragraf tentang buah manggis. Nah, kan kita udah tahu nih, teks ini menjelaskan tentang buah manggis. Jadi, gagasan pokoknya tentang tumbuhan manggis. Lalu, kelimat utamanya kita bisa cari di sini. Kelimat utamanya itu, apa ya, inti dari paragraf itu. Di sini kita lihat, kalimat utamanya manggis merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Nah, kelimat utama ini biasanya kalau nggak di awal paragraf ya, di akhir paragraf. Tapi tidak menutup kemungkinan ada di tengah paragraf. Lalu, strukturnya ada tiga bagian. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deskripsi. Pernyataan umum ini menjelaskan secara umum. Biasanya isinya definisi dari objek yang kita jelaskan. Lalu, ada deskripsi bagian itu kita menjelaskan, memerinci apa aja ada dalam objek tersebut. Lalu, simpulan ini ringkasan dari dua tadi. Ini boleh ada, boleh enggak. Terus, ini contohnya ada lomba-lomba hidung botol. Nah, ini definisi umumnya menjelaskan lomba-lomba hidung botol itu apa sih. Nah, terus di deskripsi bagiannya, Yang pertama, ini ada bentuk kepala lomba-lomba. Ini menjelaskan tentang fisiknya lomba-lomba. Terus, di sini ada deskripsi bagian lain menjelaskan tentang cara lomba-lomba bernafas. Terus, deskripsi manfaatnya menjelaskan tentang kulit lomba-lomba. Terus, ini ada kaidah bahasa yang ada di teks LHO. Yang pertama, menggunakan kata benda atau peristama umum. Jadi, ada banyak kata benda, lalu menggunakan kata kardia definisi. Contohnya itu adalah merupakan yaitu. Ini contohnya. Ini ditemukan kata merubahkan. Nah, ini merubahkan kata kardia definisi. Lalu, banyak menggunakan kata pengelopokan. Jadi, dikelopokan. Contohnya ini. Siapa lu? Terbagi ini. Banyak menggunakan istilah dari bidang ilmu tertentu. Nah, teks LHO ini kan menggunakan sudut keilmuan. Jadi, kita banyak menggunakan istilah-istilah di bidang tertentu. Contohnya ini ada atmosfer, antibiotik, airunin, krim, tropis, dan lain-lain. Ya, selesai. Lalu, kita lanjut ke PPT selanjutnya. Teks eksposisi. Oke. Apa sih teks eksposisi itu? Ada beberapa ciri. Penyampaian teksnya secara luku. Menjelaskan informasi pengetahuan. Tidak menjelaskan objek netral. Diserti arat. Fakta gunakan alat memperjelasan. Oke. Nah, ini. Ini contoh teks eksposisi. Seposisi. Jadi, ini ada struktur dari teks eksposisi itu ada tiga. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Ini kayak. Contohnya bahaya minta baik kesehatan. Itu menjelaskan secara umum. Apa sih instan itu? Terus, gimana orang-orang tuh menyikapi instan kayak ini. Makanin instan. Terus, di sini ada argumentasi. Nah, argumentasinya ini. Menurut penelitian, ternyata di dalam instan terdapat kandungan dilihan yang membayakan kesehatan. Itu merupakan argumentasi dari teks eksposisi ini. Lalu, argumentasi lainnya. Di dalam instan juga terdapat natrium yang dapat menyebabkan penyakit tekanan darah tinggi dan emah. Lalu, instan ternyata juga mempunyai kandungan zat lain yang dapat membayakan kesehatan mulut kita. Seperti MSG dan penambahan rasa. Lalu, struktur yang terakhir ada penegasan ulang. Dan terlalu instan karena dapat meningkatkan resiko timbulnya berbagai penyakit yang berbahaya bagi tubuh kita. Jadi, teks eksposisi ini itu sudah jelas menjelaskan, sudah jelas menerangkan bahwa menseng itu bahaya bagi kesehatan sesuai dengan judulnya ini. Lalu, ada ciri kebahasaan dalam teks eksposisi ada beberapa. Yang pertama, pronomina. Pronomina itu merupakan kata yang dipakai untuk mengganti orang atau benda. Contohnya itu, saya, aku, kita, kami, dan mereka. Ini ada contohnya teks di sini. Contoh potongan teks. Ini ada kata kita. Lalu, kata adverbia yaitu kata yang memberikan keterangan pada verba. Verba, adjektiva, dan domina. Memberikan keterangan pada risiko. Risiko merupakan nomina. Oke. Lalu, ada teks eksposisi membayangkan nomina. Sebenarnya ini kayak hampir semua teks pasti ada nominanya sih. Nomina kan merupakan kata benda. Oke. Lalu, kata verba ini juga sama. Semua teks pasti ada. Terus, teks eksposisi banyak menggunakan kata adjektiva. Itu kata yang menerangkan kata benda. Ini kayak menerangkan kata benda. Sangat sekali paling lebih. Kayak gitu. Nih, kayak tadi sih. Terus ada yang terakhir mengonstruksi teks eksposisi. Oke. Memangkan keraka dan merevisi. Jadi, jika kita ingin membuat sebuah teks eksposisi. Yang pertama, kita harus menentukan topik dulu nih. Misalkan tadi, kita harus pilih topik itu yang menarik dan ada manfaatnya. Contohnya tadi kan banyak insan dikisahatan kan menarik. Kayak banyak orang yang selamakan insan. Tapi ternyata kayak ada bahaya di YouTube. Dan kita tahu bahaya, kita jadi kayak memberikan manfaat. Dan kita kayak gak keselingan bukan instan gitu. Terus menyusun kerangka teks. Nah, kerangkanya tuh kayak tadi pendapat. Pendapat atau tesis, argumentasi, dan meregantian ulang. Kita kayak bikin inti-innya dulu. Kayak apa sih bayi minsan terus argumentasinya apa. Tadi kita kembangin tuh. Jadi kayak kita dari satu kalimat nih misalkan. Terus kita kembangin bisa bikin satu paragraf. Nah, kayak itu. Terus yang terakhir tuh merevisi teks eksposisi. Bisa direvisi ajaan, tanda baca, dan yang lain-lain. Oke. Teks eksposisi udah selesai. Kita lanjut ke Teks negosiasi. Kalian ini pasti sering dengar istilah negosiasi. Dalam jual-beli atau gimana. Nah, kita bakal bahas. Teks negosiasi adalah teks yang menggambarkan bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang punya kepentingan yang berbeda. Nah, ciri-cirinya ini ada bertujuan mencari solusi, mengutamakan kepentingan bersama, menghasilkan penyesuaian bersama, dan saling menghargai kepentingan bila lain. Tujuannya itu, namanya negosiasi pasti kayak mencari solusi bersama, terus, nah solusinya itu harus saling mengumpulkan dari selama lain. Oke, gitu. Terus, ini ada contoh teks negosiasi. Ini ceritanya ada penjual sama pembeli kaos tak bola. Kalian baca ya. Oke. Ini. Ini ceritanya mereka melakukan jual-beli kaos bola. Nah, pembelinya ini pasti kayak nawar gitu kan. Nawar ke penjualnya. Terus kayak mereka menemukan harga yang pas buat kaos bola yang mau dibeli. Terus ada namanya struktur. Pasti teks kan ada strukturnya, Kak Tadi. Nah, ini teks negosiasi juga ada strukturnya. Yang pertama, orientasi. Yaitu pembukaan dari sebuah negosiasi. Apa ya. Awalnya lah, pembukaan dari teks negosiasi. Di sini, jangkanya suatu yang dari di sebuah masyarakat terdapat sebuah transaksi. Di sini ada permintaan, di mana kita ingin tahu penyanyikan permasalahan yang berjati. Nah, di sini kasusnya pembeli menayangkan tentang kaos bola. Terus pemenuhan yang terkait memberitahukan mengenai permasalahan tersebut. Di sini penjual ngasih tahu kalau barang yang dicari pembelinya itu ada. Terus penawaran. Penawaran ini merupakan puncak negosiasi untuk mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan satu sama lain. Di sini pembeli menawar. Malah sekali mbak, 20 ribu aja ya. Terus ada persetujuan. Persetujuan itu merupakan hasilnya dari penawaran tadi. Di sini contohnya kalau segitu saya nggak dapat untung lombu. Penjualnya bilang gitu, tambah 5 ribu ya. Terus pembelinya yaudah ini uangnya. Akhirnya pembelinya kayak setuju kalau harganya segitu. Terus penutup. penutup ini kayak menutup interaksi dari negosiasi mereka. Terus ada unsur kebahasaan seks negosiasi. Yang pertama ada bahasa persuasif. Kan pasti kalau orang nego kan penyedia barangnya kayak nawarin ini bagus ini 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 terus ada kalimat deklaratif. Deklaratif ini kayak ngasih informasi contohnya tadi kayak yang penjual kaos kasih tahu kalau kaos ini bahannya import lalu dulu. Terus menggunakan kalimat yang efektif. Efektif ini pada singkat jelas dan lengkap. Dia kayak singkat tapi memperhami. Terus berisi pasangan tuturannya. Negosiasi kan gak mungkin dia ngomong sendiri. Pasti negosiasi itu antara satu dan lainnya. Jadi kayak bentuknya pasti dialog. terus bersifat pemerintah dan memenuhi perintah. Ini contohnya coba ambilkan contoh kaosnya ukuran XL. Jadi si pembeli minta tolong ke pemerintah ke penjualnya. Terus ada menggunakan fenomena kayak terus menggunakan kalimat langsung. Karena tadi merupakan dialog jadi pasti menggunakan kalimat langsung. jenis-jenisnya itu pasti ada tanda petik. Tanda petik itu untuk dalam kalimat langsung. Terus menggunakan kalimat yang menyatakan kesepakatan atau tidak. Baik, bu, akan bila dua. Terus menggunakan kalimat perbandingan atau kontra. Dalam negosiasi pasti membandingkan ini dan yang itu dibandingin buat bahan untuk menegosiasikan. terus ini langkah-langkah menulis ke langkah teks negosiasi. Yang pertama kita harus tentukan topik dulu nih. Kita mau bikin teks tentang apa, negosiasi apa. Jadi ada contohnya harga barang atau penasih wisata. Terus menentukan para pihak. Kita bila contohnya yang tanpa studi wisata ya. Contohnya misalkan siswa dan guru mereka sedang bernegosiasi untuk menentukan tanpa studi wisata mana sih yang bagus. Terus konfliknya ini. yang aku bilang tadi kayak perbedaan pandangan tentang yang bagus. Siswa bilangnya ini terus guru bilangnya ini. Terus menentukan solusi dalam penawaran. Jadi kayak nyari jalan tangannya dari pendapat siswa dan guru. Udah deh selesai tentang teks negosiasi. Terus kita yang terakhir yang terakhir tentang teks eksplanasi. Eksplanasi itu kalau di bahasa Inggrisnya ada explain itu menjelaskan. Jadi eksplanasi itu teks yang menjelaskan tentang sesuatu. Nah ini menjelaskan tentang proses proses mengapa bagaimana kejadian kejadian alam sosial ilmu penawaran budaya dan lainnya terjadi. Fungsinya yaitu untuk menjelaskan urutan kejadian atau bagaimana suatu bekerja. Terus mengapa suatu hal itu terjadi. Terus persamaan dan berbedaan antara objek tertentu dan bagaimana penyelesaian masalah. Nah ini ada canggahnya teks tentang banjir bandang landa garut. Bisa dibaca ya ini banyak banget eh gak sih dikit sebenarnya udah nyari contoh yang dikit ini nah ini menunjukkan aja ya jadi kan kita tadi teks ini tuh tujuannya buat kita nyari informasi ingat jelasin informasi kita cari nih isi pokok informasi ini lebih kayak apa ya intinya dari teks tadi kan ini ada lima paragraf nih satu dua tiga empat lima kita kita cari satu-satu isi pokoknya paragraf pertama itu menjelaskan sebab kejibatnya sebabnya hujannya turun Rabu siang kejibatnya bajir bandang di kampung Cieci Janur Risa Sukamanah Kecamatan Malambung Kabupaten Garut Jawa Barat terus paragraf kedua ini intinya itu ketinggiannya 1,5 meter dan Jawa ini dilaporkan tidak ada keruban jiwa terus di paragraf ketiga yang ini menjelaskan tentang kalau jalur kereta api di Malambung itu mengalami gangguan gara-gara banjir tadi terus paragraf keempat menjelaskan kalau jalur kereta api dari Tasik ke Bandung itu tidak bisa dilewati terus paragraf kelima menjelaskan tentang penyelesaian dari permasalahan banjir itu sebenarnya ini lebih kepermasalahan yang jalur kereta api ini pasalnya itu mengakuan pengecekan dan pembersihan perbaikan setelah kereta api pada tanggal segini hujan turun lalu menyebabkan banjir akibatnya warga melakukan evakuasi ke gedung puskesmas malabong terus akibat banjir menyebabkan sasiun kereta api terendam air terus jalur kereta api juga mengalami bergeseran selanjutnya akibat lebih lanjut itu jalur dari Tasik ke Bandung dan sebaliknya mengalami gangguan gak bisa dilatih terus yang terakhir penyelesaiannya PT KAI melakukan pengecekan serta membersihkan dan perbaikan dan kereta api ini strukturnya ada pernyataan umum terus ulatan sebab adibat terus sama kesimpulan jadi pernyataan untuk menjelaskan lebih penyebabnya penyebab suatu peristiwa dapat terjadi terus ulatan sebab dijelaskan lebih lanjut itu alibatnya sebabnya apa ini menjelaskan urbanisasi corporate community ini menjelaskan urbanisasi itu apa fenomen apa terus ada aspek kebahasaan ada istilah ilmiah dan kata serapan kata serapan itu kata dari bahasa asing yang diserap menjadi bahasa Indonesia contohnya disini ada kata global warming ini kan dari bahasa Inggris tapi diserap menjadi bahasa sering banget dipakai terus ada konjungsi temporal dan kausal temporal itu konjungsi waktu contohnya disini ada kurung waktu terus ada konjungsi kausal itu penyebab sehingga kan tadi teks ekspansi ngejelaskan sebab akibat pasti dipakai terus ada verbal material dan relasional verbal material ini seperti kata kerja tapi material nah terus ada verbal relasional ini contohnya yang verbal material tapi misalnya kita masih lihat terus meruginnya penyebab terkeluar lalu relasional berdasarkan relasional ini lebih ke sebab akibat relasional lebih penyebabkan oke udah selesai oke materi ini udah selesai selesai ini nanti kita bakal bahas bakal kasih pas pembelajaran oke makasih ya ya selamat menikmati